Jajan apa adanya Salah satu tips kalau misalkan lo terjebak di jalan dan kehujanan Yang paling enak adalah berteduh di bawah flyover Tuh di bawah flyover Tapi sebenernya agak dangdik juga sih kalau hujannya gede ya Amin Tapi nih kalau misalkan lo berteduh Gue bakal kasih tau tips-tipsnya biar tidak jenuh Sedang menunggu hujan reda di bawah flyover Pertama main handphone Kalau main handphone bisa ngabisin waktu tuh Update-update status Liatin sosmednya orang-orang Kalau gak ada kuota Tapi punya duit Lu jajan Yang ketiga Lamun Gue mau nanya nih sama temen gue nih Bro lu kalau ngeduh gini Hal apa yang lu lakuin biar Tidak jenuh Rokok Kopi tuh Kopi Lu bete ya Bete banget Tapi berhubung kita banyakan jadi berasa senasib ya Iya Salah satu obat gak bete adalah makan Pak beli pak Berapaan pak Berapa Tadi apa yang membuat pak akitnya ke sini Karena secara kehujanan Kehujanan terus ke sini Jadi memang berteduh sambil Mencari rezeki ya Iya betul Double ya untungnya ya Alhamdulillah Ini dianggetin nih Soalnya udah abis adonannya Pak biasanya kalau lagi hujan kayak gini Ada apa yang paling menyenangkan untuk menunggu Ngapain pak Kalau di jalan ya Kalau di rumah kan nonton TV Atau nonton TV tiduran Kalau di jalan nih Kalau di jalan iya menunggu Hujan Hujan Ngapain Kalau di jalan menunggu hujan rendah Yang ngapain biasanya Biasanya iya menunggu Diam aja Diam aja Kamain handphone Kita mencoba Kue tete Kue nenen Kue nenen Nenennya enak Nenennya enak Nenennya enak Rp 1.500 Buat menunggu 30 menit Kalau di kopi shop kan Biasanya kalau minum kopi Lama-lamain kan Ini membebas Rp 1.400 Terus Ada tips gak? Kalau lagi menunggu hujan enaknya ngapain? Enaknya ngerokok lah bang Ngerokok terus? Ngerokok ke tempat ini Lalu lu apa bro? Ngapain kalau hujan? Kue Ngolok Dingin Kepan aja Kepan aja tuh Dia main handphone ya Lihatin apa sih pak? Gak dapet sinyal Gak dapet sinyal Ngari Google Map jangan mau nemu Google Map mah pakai ini dong Kasumbangan Oh sepertinya harusnya Hehehe Gak dapet sinyal Gua Gak dapet sinyal Gak dapet sinyal Buat orang-orang yang Buat menunggu hujan di Bola Pelayoper Harusnya ngapain? Harusnya? Kalau aneh sih namanya orang jualan, ada beli, kita layani. Kita akan, gak ada paksaan ya. Jadi intinya ya, sembari hujan ya kita sambil bersedirah aja ingat sama yang kuasa. Biar kita, misal hujan deras, biar cepat redah. Jangan banjir, kalau banjir menjadi bencana. Mending banjir rejeki ya? Nah, banjir rejeki itu yang diharapkan. Jamai. Salah enggak? Enggak dong, bener dong. Ngapain Pak enak ya Pak kalau lagi bertentu hujan? Sudah berapa jam menunggu di sini? Sudah lebih 45 menit. Sudah habis berapa kopi? Harus ini sederhana, gue lagi pengen lagi. Gak cuma kopi, tapi kalau misalkan lagi hujan yang dapat rejeki adalah tukang jas hujan. Tandat. Kalau lu Pak, bisa tahu sih Pak? Kalau mau hujan udah siap-siap? Ya, kalau hujan yang paling enggak. Kalian itu kan jualannya kalau hujan doang. Lihat sini dong? Lihat sini. Biasanya nongkrong di mana biasanya? Di sini lah kalau hujan. Oh, sudah di sini? Iya. Jadi orang yang paling senang kalau hujan ya si bapak. Ya. Ini jual berapa? 10 ribu sama 15 ribu. Oh. Kalau lagi hujan, habis berapa paling banyak? Ya, kadang jual usen, kadang satu usen. Gak tinduk juga sih. Sehari-hari selain jual jas hujan jual apa? Ya. Selain jual jas hujan? Ya, selain jual jas hujan juga taruh tangan. Taruh tangan tuh. Lihat sini Pak. Ya. Lalu. Lalu. Lalu jas hujannya dia. Ada yang paling bahagia kalau hujan. Semua tuh kencetanya hujan tuh selain membuat kita harus bersyukur. Karena bisa membukar kecik buat orang-orang ya. Tapi kita gak berdoa hujan terus ya enggak lah. Kelalap ntar banjir. Ini romantisme di bawah playover. Bisa juga silaturahmi loh. Yang gak kenal jadi kenal. Karena nunggu sama-sama nunggu hujan. Sampai ya. Sampai ya. Terima kasih telah menonton